Tuh, dagingnya kayak mantep banget gak sih, guys? Aku salah naik bus, guys, ternyata. Today with Piano Tella. Idih, so imut. Mau isi tiket suika dulu, guys. Tapi ini lagi ngantri dan ada yang busak gitu loh mesinnya. Buat yang mau ke Sapporo, daripada kalian naik kereta sih, mendingan naik bus aja ya, karena kereta tuh rame banget, cuy. Tapi ya hari ini weekend siang, gak tau kalau hari biasa serame ini atau enggak. Tapi kayak rame banget, cuy. Lu mau geret koper juga susah di sini. Udah sampe di Wataru. Saljunya cakep banget sih, guys, ini. Ya, bun. Sejujurnya aku agak gak siap sih mauling salju-saljun. Karena dingin banget. Gila, ini saljunya tebel banget sih, guys. Untung aku bawa payung loh hari ini. Ini jalanannya bener-bener semua ketutup sama salju sih. Kayak... Salju semua... Ya, bawa koper, kasihan sih agak berat, anjir. Sumpah, salju tuh enaknya buat jalan-jalan aja. Kalau buat tinggal kayaknya aku gak bakal sanggup sih, guys. Lu mau liat deh. Ini bener-bener seremuanya tuh. Semuanya tuh salju. Gila, puyeng kepala aku dingin banget, cuy. Sumpah, ini jalannya susah banget, kan? Liat. Esnya beku di sepatuku, jir. Ini bener-bener kayak kutub putara gak sih? Minu banget, jir. Kalian liat tuh. Di belakang aku tuh semuanya salju. Dan ini harus aku lewatin buat makan daging sapi. Jepang. Dan aku dari kemarin belum makan. Tapi, ini kenapa muka aku? Menadak jadi kaku ya, guys. Nah, aku mau makan di sini, guys. Semoga enak ya. Aku barusan nemu restorannya itu di Google Maps. Dan aku cuma baca review. Reviewnya juga masih dikit sih. Tapi kata orang-orang enak. Jadi mari kita coba. Ini kira-kira tuh menunya kayak gini. Kayak aku mau cobain wagis stick deh. Atau yang beef apa gitu. Harganya agak menunjukkan ya, saudara-saudara. Kayaknya aku beli yang ini aja. Yang agak murcek ya dibandingkan yang lainnya. Sumpah, gak sabar. Mau makan udah lapar banget. Kita minum oca dulu ya. Panas banget. Ini langsung dikasih gratis pas kita datang. Kayak udah tau kita kedinginan deh di luar. Yummy. Eh, gak ada rasa. Maksudnya gak ada manis-manisnya. Tapi aku suka. Enak banget. Masih handuk gitu buat cuci tangan. Kayak juga nih. Mari kita buka. Ini dia. Hangat banget. Ini guys. Jadi dia nanti ditaro dibakar situ. Dan ini dapet semuanya. Udah gratis nasi sama sup juga sih. Jadi kayak udah satu set guys. Mari kita coba. Semoga enak ya. Waktu itu aku coba di Kyoto. Tapi yang katsu dulu. Itu enak banget. Yang ini mari kita coba dulu deh ya. Tuh. 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 Dagingnya kayak mantep banget gak sih guys. Cium baunya aja udah lapar banget. Gak sabar. Pengen cepet-cepet makan. Cuman lagi tunggu dagingnya masak bentarnya. Mari kita coba guys. Udah matang sih ini dagingnya dari tadi. Cuman kameraku jatuh mulu. Jadi pertama kita cocolin sama sausnya. Kasih wasabi. Males. Ini orangnya di depan gue kan malu gue ya. Kalo mau nge-record. Bener-bener di depan sih. Apakah dia tidak ada kerjaan lain? Lain menatap gue. Ini bener-bener lagi diliatin. Ini kayak karena dia gak ngerti bahasa aku. Jadi kayak yaudah lah. Gas aja guys. Enak wasabinya. Keliatan gak sih? Keliatan gak sih? Keliatan gak sih? Gak keliatan anjir. Uncall-nya. Dari yang awalnya malu. Sampai udah bodo amat lagi deh di depan gue. Untung cewek sih. Ya anjir. Baru dia bilang untung cewek. Ngol-ngol yang cowok. Ini ngerunget deh. Misal supnya rasa misal sup sih. Takut gue. Oke guys. Sudah habis. Kalian lihat aku gak bisa ngabisin cola. Karena terlalu banyak. Dan aku gak gitu suka mashed potato. Tapi dagingnya semuanya abis. Cuman kalau ditanya lebih enak ini. Atau yang pernah aku makan sebelumnya ya. Yang pernah aku makan sebelumnya. Ini tuh kayak cuman buat kenyang aja sih. Habis kita 200 ribuan sih. Oke lah. Cuman jujur aja. Emang masih lebih enak yang di Kyoto sih. Yang Giyukatsu Kyoto itu tuh enak banget. Dan gak mahal deh. Atau seharga gini sih. Lupa deh. Oke. Karena perut udah kenyang. Dan dompet juga masih kenyang. Kita jalan ke... Uh. Kita jalan ke Otaru Canal. Yang katanya terkenal banget di Otaru. Kayak semua orang datang ke Otaru. Itu cuman buat ke Otaru Canal-nya itu. Tapi aku harus lihat maps dulu ya guys. Aduh. Saya bego banget. Tadi kan di tempat makan ada toilet. Kenapa saya tidak ke toilet? Sekarang saya kebelet. Dan kalian tau gak sih? Aku tuh lagi datang bulan guys. Ini hari kedua. Sumpah. Ini saljunya. Aku gak tau sih keliatan di kamera atau enggak. Cuman lumayan ras ya bun. Bener-bener kayak... Aduh. Jalannya pun susah banget. Karena ini... Kuget gue. Nah ini dia. Tarukan mal. Yang viral di Otaru ini guys. Tapi kayak... Kalau mau foto itu rame banget. Dan kalian bisa lihat disitu tuh... 0. Minus 0.2. Gak paham deh gue. Ya cuman kayak gini doang sih tempat fotonya. Terus kalau misalnya kalian mau jalan-jalan di sana. Ya bisa. Aku sih pengen foto disini. Tapi nanti dulu deh. Tunggu sepi. Malu anjir. Keme. Keren sih orang-orang pada niat banget. Anjir jauh-jauh kesini cuman buat foto. Tapi ya gue apa bedanya? Sama cu. Ini bener-bener di tengah sih. Cokep banget. Lagi sepi. Tapi aku kayak gak tau. Aku mau minta tolong siapa foto. Oke guys. Sekarang di Otaru Canal-nya terlalu rame ya. Gak bisa foto. Jadi kita ke... Denkuji Otaru-nya aja. Katanya ada ice cream melon kayak enak gitu. Mari kita coba. Tuh. Otaru Denuki Koji. Ini untuk ice cream yang aku mau coba. Tempatnya ada di... Gang-gang kayak gini nih. Ini dia. Lucu banget. Nah untuk nama tempatnya tuh Popurah Farm guys. Taraaa. Terus juga kalau kalian gak di langsung aja masuk. Nah ini untuk harganya. Hampir 200 Rabu sih. Aku pesen yang ini guys. Aku baru tau 2000 itu 200 ribu. Maksudnya baru inget sih. Yaudah kan gak tiap hari. Lagian katanya terkenal banget. Cantelope-nya di sini. Nah ini guys. Mari kita coba apakah seenak kata orang-orang. Kameraku penuh. Jadi aku pindahin di kameraku guys. Ini melonnya manis banget. Dan ini rasanya kayak es krim Maddy. Kalau ini kacang merah ya kacang merah guys. Yummy. Hmm enak banget sih guys. Amin temen. Jujur agak nyesel ya. Makan es krim dingin-dingin. Kayak ini kalian lihat. Makin tebel kan saljunya. Dan sekarang temanku. Muka ku. Semuanya tuh kayak gemetan. Gila. Saljunya cantik banget. Tapi dinginnya luar biasa. Oke guys. Aku udah di bus buat ke Salasari Shrine. Namanya Tsumiyoshi Shrine. Tapi kayak aku gak yakin gitu sih. Aku bisa tahan lama. Karena ini saljunya makin tebel dong. Oke. Bli bus. Aku salah naik bus ke Stran. Tadi aku diturunin di kayak ski resort gitu. Terus ini lagi. Kayak mau balik ke stasiun aku dulu aja. Sampah aku sia-sia bayar bus dua kali. Kayak gak ke destinasi yang aku mau. Dan malah makin jauh sama jalan pulang. Akhirnya sekarang aku gak tau deh. Yang ngikutin aja. Yang penting deket-deket stasiun aja deh. Udah gak tau anjir. Melaber mulutnya udah gak tau. Ternyata masih mending pas kesat pas summer daripada pas winter. Usah banget cuy geraknya demi. Gila ini saljunya setinggi itu dong. Gila. Gila gila gila. Wah. Ini juga kata-kata senang guys. Jam gitu ya. Terus siap 15 menit kayaknya. Padahal aku sama sekali gak ada niatan buat kesini. Cuman karena. Gak tau deh abis-abis ke shrine-nya. Pura cancel semua. Jadi akhirnya jangan keli ke sini ya. Kalau kalian ikut tour nanti pasti diajak ke tempat kayak gini nih. Ini namanya Otaru Music Box. Nah ini yang beauty and the beast-nya. Wih. Cokep sih. Cuman kayak buat apa ya. Ini untuk lantai 2-nya guys. Lantai 2-nya sih. Kok kayak ada tangga buat naik lagi sih. Buat yang suka Music Box sih cocok ya. Tapi kalau saya. Mohon maaf. Saya lebih suka barang-barang anjing ya. Cuman kayak. Orang-orang pada kesini ya. Saya juga penasaran dong. Pengen. Pengen tau ada apa. Ini Otaru Music Box kalau dari atas sih. Gitu doang sih. Tentara Totoro kutip banget. Ucuk. Buat siapa pecinta Totoro. Nih cocok banget nih. Ucuk. Oke. Sekarang kita jalan mau ke Sumiyoshi Shrine. Yang tadi gak jadi. Kayak aku ngerasa aku harus kesana gitu loh. Jadi langsung aja kita kesana. Akhirnya ya. Sampai juga di Sumiyoshi Shrine. Ini tuh gate-nya guys. Oke. Dua sampe guys. Ini dia guys. Gila. Cantik banget gak sih. Depan aku semuanya lampu merah lagi. Ayatin lanjut. Malu. Kau dingin. Tangan kita pasti bengkak dan merah guys. Anjir. Oke. Dingin anjir. Oke habis dari Shrine tadi aku. Tadinya sih mau langsung pulang. Cuman pas di Samporo Station aku liat tulisan gede. BIC kamera. So aku inget. Apa aku liat harga kamera gitu ya. Yang DJI Osmo Pocket 3. Kan kayak lagi viral tuh belakangan ini. Dan di Indonesia tuh abis mulu cuy. Jadi aku mau nyobain. Mana tau disini ada dan lebih murah ya kan. Tapi aku belum ketemu yang aku mau. Mana ya. Itu tuh kecil banget sumpah. Kalian pasti tau. Oke guys. Setelah setengah jam aku keliling-keliling. Akhirnya aku nyeprah dan nanya orangnya dimana. Ternyata di lantai atas dong. Anjir. Langsung ketemu dong. Ini guys. Yang aku mau dan ada dong. Ya ampun beli gak ya. Beli gak ya. Guys baru beli kamera baru. Aku beli yang creator kelombo. Lucu kan. Hai John. Hai. Oke guys. Itu untuk hari ini. See you in the next video. Bye bye. Dan yang nonton sampe abis. Jangan lupa komen. Mau juga main salju.